Informasi selanjutnya, Saudara, sejumlah bangunan sekolah dasar negeri 20 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah rusak parah. Sejumlah ruangan nyaris ambruk hingga tidak bisa digunakan lagi. Sejumlah ruangan di sekolah dasar negeri 20 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah rusak parah, bahkan nyaris ambruk. Ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang komputer tak bisa digunakan lagi. Bahkan dinding ruang kelas juga retak-retak. Atap bangunan gedung sekolah yang didirikan sejak tahun 1981 ini, jebol akibat lapuk dimakan raya. Ironisnya, kondisi ini sudah berlangsung sejak 4 tahun lalu. Kondisi ini jelas membahayakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Pihak sekolah mengaku sudah melaporkan kondisi ini ke pemerintah setempat, namun hingga kini tak kunjung ada perbaikan. Yang ambruk itu yang paling paling baik itu ada dua ruangan. Pak, waslas tidak Pak? Belajar di sini Pak? Semuanya saja merasa was-was. Jelas itu. Karena khawatir kalau sewaktu-waktu, terutama pada waktu musim hujan, saat ini dikatakan kedengnya jatuh atau tebonya tambah retak. Saat ini pihak sekolah mengaku was-was saat menggelar proses belajar-mengajar, sementara untuk ruang guru dipindahkan ke perpustakaan. Kini pihak sekolah berharap agar Pemkap Rembang segera melakukan perbaikan agar kegiatan belajar-mengajar berjalan aman. Mega Nanda, Kompas TV, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.